Intro Sahabat kece, pasangan ganda putra Indonesia yakni Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon dan juga pasangan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan berhasil meraih penghargaan bergengsi. Dilansir dari situs olahraga antara dua pasangan ganda putra andalan Indonesia, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan juga Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon berhasil meraih penghargaan dalam Golden Award Malam Anugrah Olahraga, Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia atau SIWO PWI Pusat 2020. Pada acara yang berlangsung pada Rabu 16 Desember 2020, pasangan Ahsan Hendra diketahui meraih penghargaan sebagai atlet terbaik best of the best, sementara pasangan Kevin Marcus meraih penghargaan sebagai atlet putra terbaik. Pada malam pengadugrahan yang berlangsung di Jakarta itu, baik pasangan Ahsan Hendra dan juga Kevin Marcus yang sama-sama tidak bisa hadir diwakilkan oleh pelatih dan asisten pelatih ganda putra pelatenas yakni Harry Ipe dan Ariono Miranat. Kepada hasilan pasangan ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon meraih gelar bergensi membuat media China mengagumi hal ini. Seperti dilaporkan oleh Antara, pasangan ganda putra nomor 1 Indonesia, yakni Kevin Sanjaya berhasil meraih penghargaan sebagai atlet putra favorit dalam Golden Award Malam Anugrah Olahraga Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia atau SIWO PWI Pusat 2020 di Jakarta. Keberhasilan pasangan The Minions meraih penghargaan bergensi itu membuat media China I.U.K. Begitu mengagumi kefantastisan mereka dalam 3 tahun terakhir. Media China menyoroti kebangkitan pasangan Kevin Marcus sejak tahun 2017 yang masih terus berhasil bertahan hingga tahun 2020 di mana The Minions sukses memenangkan setidaknya 30 gelar. Walaupun ganda putra peringkat 1 dunia ini belum berhasil menjadi juara dunia, namun media China percaya, salah satu wakil terbaik Indonesia di ganda putra itu akan segera terjadi dalam waktu dekat. Media China juga menyoroti kesuksesan pasangan Indonesia, Kevin Marcus menduduki peringkat dunia selama 128 minggu berturut-turut dan itu mengalahkan rekor yang selama ini dipertahankan oleh pasangan Li Yong Dai dan Yo Yeonshiong yang bertahan di peringkat satu dunia dalam waktu 117 minggu. Pasangan Kevin Marcus pun diketahui menjadi ganda putra pertama yang berhasil meraih 100 ribu poin. Dan secara khusus, media China menyebut permainan The Minions telah membuat setiap penggemar mereka jatuh hati pada mereka. Pasangan Kevin Marcus sedang dalam persiapan menuju turnamen Thailand Open yang akan segera digelar pada Januari 2021 mendatang di Bangkok, Thailand, di mana keduanya ditargetkan bisa lolos ke BWF World Tour Finals.